Hai sobat gamers, balik lagi sama gue Lusen sesuai dengan request temen-temen semua untuk bikin guide co-op dungeon terbaru jadi pada video kali ini gue mau sharing guide dungeon 2 stars yang menurut gue paling sulit oke, gue bakal mulai dari Torture Chamber of Scream saat baru mulai, disini tugas lu cuman ngebunuh monster yang ukurannya paling gede dan totalnya tuh ada 3 bernama Brainwash Guard dan hati-hati ya, jangan serang dari depannya nanti bisa digeprek sama dia cuy nah, biasanya tanker bakal agro semuanya dulu dan untuk DPS yang lainnya itu tugasnya ya bunuh si monster gede doang gitu setelah itu, pintu menuju stage berikutnya bakalan kebuka disini siapapun yang dapet agro zombie harus masuk belakangan dan pas yang agro zombie masuk kita harus langsung hit boss yang pertama biar pintunya itu langsung ketutup dan akhirnya zombie-nya ketahan tapi kalo ribet, ya gapapa lu bunuh aja zombie-nya sekalian ini cuman trik gue biar lebih cepet aja kelarin dungeon untuk boss pertama yang ini sih gak ribet ya ini intinya sih all in aja DPS sampe bossnya mati nanti boss ini bakalan ngedrop kayak semacam kapak dan kapak ini harus diambil oleh salah satu member party dan dipake buat bersihin mob dan juga ngerjain mekanik selanjutnya terus buat pemegang kapak disini lu wajib perhatiin lambang yang ada di tembok ketik aja di party gitu biar apal untuk kasus gua ini tuh NPRT atau NPR plus ya oke lanjut lagi disini lu tinggal bersihin aja dulu semua mobnya terus buat pemegang kapak lu wajib buka penjaranya dan bersihin semua zombie yang ada di dalam setelah itu pemegang kapak harus pake skill 3 dan ngeliat pake mata batin urutan dari penjaranya nah kalo gua biasanya ngurutin penjara itu dari kiri ke kanan terus tinggal sesuain aja deh sama lambang di awal tadi NPR plus nah kalo kasus gua jadinya tuh 4, 1, 2, 3 dan member party lain harus pencet merah-merah di dalam penjara secara bersamaan untuk memulai mekaniknya dan pencet sesuai urutan yang udah diliatin sama si pemegang kapak tapi untuk pemegang kapak bisa juga minta leader party dan pake pin party aja gitu kalo misalkan sama random biar ga ribet nah kalo misalnya ada yang salah pencet alias gagal lu harus ngulang lagi prosedurnya pemegang kapak harus buka penjara, bunuhin mob, dan berhitung lagi next, mekanik selanjutnya disini bakalan ada 3 alat yang harus lu isi dengan cara narik zombie ke deket alat-alat ini nah, kalo keisi alatnya bakal ngeluarin cahaya dan kalo udah penuh nanti alatnya ada bar darah putih tapi inget, kalo muncul bar darah putih dari alat-alat ini zombie bisa nyerang alatnya kalo sampe hancur ya ulang lagi pengisiannya jadi ya party lu itu harus kompak dan harus fokus liatin alatnya selanjutnya boss kedua disini mekaniknya cukup gampang sih intinya cuman hindarin aja lantai warna merah kalo mekanik lantai hijaunya aktif disini ya lu harus lari ke tempat hijau-hijau terus juga setelah muncul kayak semacam penjara gitu dari lantai ya, akar-akar nah lu harus langsung lari ke posisi tengah lagi tempat boss berdiri ini bisa pake skill darts beguling sampe ke tengah atau pake blink kalo lu main dagger ini dia, kaligras boss terakhir yang bener-bener ngerepotin parah disini tugas tanker sangat-sangat krusial gak boleh asal pake bastion untuk red sword juga gak boleh asal pake da Vinci karena bastion dan da Vinci ini bakal jadi lifesaver banget untuk party lu oke, saat pertama lu mulai lawan kaligras lu bakal disuruh untuk perfect darts dan disini tanker gak boleh gagal perfect darts ini perfect dartsnya harus beguling ya kalo sampe gagal, dia bakal langsung memulai mekanik dan bikin waktu untuk nge DPS jadi berkurang selanjutnya dia bakal bikin hujan panah ini hindarin aja next bakalan ada titik merah di atas 3 kepala player secara random dan dalam waktu tertentu merah-merah ini bakal pecah ngasih AOE bentuk pizza di lantai ini harus lu hindarin karena damagenya tuh sakit banget jadi ya hati-hati ya memposisikan diri cuy selanjutnya semua player harus ngumpul buat ambil bastion dari tanker atau da Vinci dengan specialization damage reduction dari great sword biar kuat nge-TB damage mekanik lingkaran merah habis itu bakal ada satu player yang diculik ke arah pintu masuk semua member party harus berdiri ke depan player yang diculik buat siap-siap perfect block nah setelah mekanik diculik lu harus cepet-cepet berbaris berdiri di belakang tanker sambil siap-siap perfect block karena mekanik selanjutnya boss bakalan nembakin crossbownya terus-terusan dan ini akan target ke random player dan healer harus siap-siap nge-heal tankernya next kaligras bakal blink ke tengah dan akan memulai mekanik utama disini bakalan ada member party lu yang punya lambang mata merah ketutup dan ini adalah player yang bisa mencet tabung merah di pinggir map tujuan mencet tabung ini itu biar bisa ngeliat angka di atas kepala player habis itu buat player yang punya angka di atas kepalanya harus berdiri sesuai urutan nah urutannya itu berbentuk lingkaran jadi tengah itu urutan terendah yaitu 1 dan semakin keluar ringkaran urutannya semakin besar kalau darah kaligras di atas 50% urutannya bakalan cuma 1-3 aja tapi kalau darah kaligras udah di bawah 50% urutannya itu bakal dari 1-5 nah untuk player yang gak dapet angka lu bisa hit terus aja bossnya tapi jangan terlalu nempel sama boss karena kaligras bakal sering nembak crossbownya buat player yang deketan gitu sama dia kalau lu main kelas melek dan gak kuat TB crossbownya ya mending gak usah nyerang gitu tungguin aja cuy sampai kelar mekaniknya oh iya setelah mekanik utama selesai disini lu harus mulai perhatiin tabung yang kesebar di map dan totalnya tuh ada 5 nah tabung ini gak boleh keisi sampai penuh 5-5 nya atau sampai kosong semuanya dan tabung ini bakalan keisi setiap kali kaligras memulai mekanik apapun jadi saran gua ambilin terus aja tabungnya sampai sisa 1 tabung yang keisi kalau sampai tabungnya kosong atau tabungnya keisi semua kaligras bakal memulai mekanik lingkaran ungu dan ini sakit banget cuy dan ya mekanik kaligras bakal diulang lagi jadi diawalin dengan hujan panah terus kepala merah-merah mekanik pizza terus mekanik lingkaran merah habis itu mekanik diculik perfect block habis itu mekanik baris di belakang tank dan mekanik utama lagi dan congrats ya buat yang paham sama teori ini jadi nanti tinggal praktek aja cuy selanjutnya island of terror oke untuk dungeon ini lu bisa ngeskip hampir semua monster yang ada disini jadi gua bakal jelasin secara singkat aja cara buat skipnya pertama pas baru mulai lu cukup suruh aja salah satu member buat nyalain brazier yang ada di kanan atau kiri bebas salah satu aja dan sisanya itu jalannya hati-hati kayak begini nih biar gak agro monster terus langsung gebuk aja bossnya yang ada di depan pintu nah player yang nyalain brazier tadi itu bisa bundir dulu aja atau balik kota dulu terus tele balik lagi ke dungeon sambil hindarin semua monster yang ada gitu lewat jalan yang tadi lagi tuh selanjutnya disini lu tinggal ke kiri aja terus selamatin merchantnya terus turun ke bawah langsung hajar boss aja dan untuk bossnya sendiri ini tuh dia ada mekaniknya cuma satu ya yaitu lompat-lompat sebanyak dua kali jadi hati-hati ini sakit banget kalo kena next disini lu bisa hindarin juga semua mobs jalannya ya tinggal di pinggir-pinggir aja terus langsung hajar boss kedua nah ini mekaniknya itu ya dia cuma bakal nyeruduk ke player yang ada tanda api-api di badannya ya ini tinggal ke belakang totem aja sih terus yaudah hajar aja sampe mati gitu oke ini dia boss terakhir yaitu kertaki fried chicken aduh jadilah percui mekanik pertama itu adalah mekanik tikus ya jadi lu bakal ditarik dan berubah jadi tikus terus bakalan ada lingkaran ijo di sekeliling boss nah lu gak boleh keluar dari lingkaran ijo ini nah selanjutnya lu jaga jarak dari bossnya terus lu harus nunggu sampe bossnya nyamperin lu baru pencet skill 1 buat masuk ke dalam tanah jadi pas dia ada animasi kayak mau gigit nah lu pencet 1 tuh masuk ke dalam tanah dan tunggu sampe bossnya pusing dan juga lingkaran ijo nya ngilang baru keluar lagi dari tanah disini langsung aja lari ke bunga buat balik jadi manusia lagi mekanik selanjutnya itu adalah mekanik meteor nah ini lu tinggal lari-lari morphing aja buat hindarin meteornya tapi disini lu harus ambil api-api sisaan dari meteor buat hilangin kabut dan lu harus fokus hilangin kabut di kawah dan sekitarnya biar nanti pas mekanik kawah lu bisa lihat yang mana yang ada gelembung airnya mekanik meteor ini tuh bakal terjadi 2 kali berturut-turut jadi kalau meteor pertama lu gagal bersihin kabutnya ya lu masih bisa bersihin lagi di mekanik meteor yang kedua oke setelah itu bakal ada mekanik kawah nah karena lu berhasil bersihin kabutnya lu jadi bisa lihat kawah yang ada gelembungnya dan disini lu tinggal berdiri di atasnya aja dan yaudah lu terbang dah tuh terus aman deh dari AOE dari bosnya gitu tapi kalau darah bosnya sisa 50% ke bawah mekanik kawah ini bakal terjadi 2 kali yang artinya lu gak boleh langsung turun pas lu baru terbang pertama kali jadi lu harus terbang ke arah kawah berikutnya yang ada gelembungnya terus terbang lagi deh buat hindarin damage dari bos dan sisanya bakal berulang-ulang ke mekanik awal lagi jadi mekanik tikus dulu habis itu selanjutnya mekanik meteor habis itu mekanik kabut habis itu mekanik meteor lagi dan terakhir itu mekanik kawah dan berulang-ulang lagi and congratulations buat temen-temen yang paham sama teori ini ya dan gua doain pas pertama masuk langsung clear cuy so itu dia guide dari 2 co-op dungeon yang menurut gua paling sulit jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan share temen-temen kalian semua and see you on the next video bye bye